Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ketemu lagi dengan saya Caktain Kali ini saya mendapatkan sebuah keharapan televisi Yaitu dengan merek LG LG seperti ini Dengan keluhan yaitu Apabila televisi ini dinyalakan Misalkan gini ya, saya tekan power disini Dan anda perhatikan Anda perhatikan lampu disini Lampu disini ini akan redup Artinya dia menyala Harusnya layar ini menyala Kita coba Nah itu ada seperti mau menyala ya Tetapi langsung kembali lagi seperti itu Jadi dia itu gagal start ya Nah kita coba nyalakan lagi Oke ini power ya Maka dia akan kembali lagi seperti itu Dan apabila kita paksa ya Seperti ini Nah itu seperti mau menyala Tapi hilang lagi Ini dengan cara pemaksaan dia akan muncul Tetapi mati lagi Mati lagi Oke seperti itu ya Sudah jelas ya Jadi kira-kira apa penyakitnya Kita akan coba untuk membenahinya Ikuti terus videonya oke Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anda semuanya Jadi televisi ini tidak mau hidup Dia akan terus seperti itu Mau nyala tapi tidak mau Mau nyala tapi tidak mau gitu Langsung saja kita menuju ke sasarannya Check it out Oke langsung saja kita ke pokok Permasalahannya ya Jadi apabila gejala Seperti tadi Yaitu televisi Ketika dinyalakan itu menyala sebentar Lalu mati lagi Dinyalakan lagi Mati lagi Begitu seterusnya Kita langsung saja menuju ke sini Oke Di sini ada R Ini saya tulis di sini Biar kelihatan ya Ada R306 Dengan nilai 82K Ini mati Atau putus Oke Kalau kalian masih bingung Dimana tempatnya Yaitu Kita lihat Di kaki IC vertical Ini ya Ini yang B plus Terus ini yang B plus satunya Jadi 1, 2, 3 Kita lihat Di sini Oke Dari B plus ini B plusnya vertical Di sini ada diode Oke Setelah ada diode Ini ada elko Oke Elko dengan nilai 100 mikro 35 volt Nah Setelah itu Di sini ada yang namanya Resistor Oke Dari elko yang main Atau negatif Ini ya Dari elko yang 100 mikro 35 volt Yang kaki negatif Ini ada Tahanan Atau resistor Dengan nilai 82K Dan Nomor sasisnya itu Adalah R306 Jadi R inilah yang putus Kemana arahnya ini Menuju ke Transistor Oke Dari tegangan positif Vertikal Ada diode Setelah itu ada elko 100 mikro 35 volt Dan di kaki negatifnya Yaitu ada R ini R306 Ini sudah putus Nilainya 82K Untuk mencoba Kawan-kawan Bisa dipasangin 10K Atau 100K Pokoknya ada Tahanan di sini Oke Kita akan Kita akan Coba pasang Karena di sini Saya tidak ada 82K Saya akan Pasang Dengan Nilai 100K Oke Kita pasang dulu Jeling Oke ya Ini sudah Saya pasang Tahanan Atau Resistor Dengan nilai 100K Harusnya 82K Tetapi Karena Saya tidak ada Yang nilainya 82K Maka Saya pasang Yang 100K Hanya Untuk mencoba Dan nanti Kawan-kawan Bisa Mencarikan Yang 82K Oke Di sini ya Dan kita akan Lihat hasilnya Seperti apa Ketika ini Sudah kita Ganti Oke Sekarang Saatnya Kita untuk Mencoba ya Setelah kita Melakukan Penggantian Tahanan Atau Resistor Tadi Kalau tadi Ketika kita Nyalakan ya Kita tekan Tombol Power Di sini Dia Mau nyala Tetapi Balik lagi Mati lagi Mau nyala Mati lagi Dan sekarang Kita akan Coba untuk Menyalakannya Kita lihat Dulu Di Lampu Standby Nah Coba kita Lihat Kita tunggu Sebentar Sudah Kelihatan TV-nya Kawan-kawan Oke Nah Tidak Mati lagi Artinya Televisi ini Sudah Normal Kembali Oke Segitu saja Kiranya Perjumpaan Kita Kali ini Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Buat Anda Semuanya Terutama Bagi Anda Tukang Televisi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Goodbye Bye